Mengawali informasi kita pemirsa, kantor pos pusat Batam Center menyalurkan bantuan sosial tunai untuk 20.364 warga, 12 kecamatan di kota Batam. Hari pertama disalurkan untuk 2 kelurahan di kecamatan Batam Kota. Kantor pos pusat Batam Center menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST untuk 20.364 warga, 12 kecamatan di kota Batam. 12 cabang kantor pos di seluruh wilayah kota Batam dan kantor camat Galang juga akan melayani penyaluran bantuan tunai senilai Rp600.000 per keluarga per bulan bagi warga yang terdampak wabah COVID-19. Kepala kantor pos cabang Batam Masni Gardenia Agusta mengatakan khusus pada Kamis 14 Mei, kantor pos pusat Batam Center melayani untuk 2 kelurahan saja, yakni Sukajadi dan Seipanas. Dengan jumlah penerima, 521 warga terdampak dengan nominal mencapai Rp312.600.000. Sebagai salah satu cara mengurai antrian dan penumpukan orang untuk penerapan prosedur kesehatan pencegahan COVID-19, kantor pos Batam Center dibantu tim Dinsos dan Satpol PP memberlakukan nomor antrian dari luar gedung. Di dalam gedung untuk tempat duduk juga diberi jarak dengan memberikan segel sebagai penanda jarak. Petugas yang melayani juga dilengkapi masker dan APD berupa kacamata dan masker wajah. Warga penerima bantuan diwajibkan menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga saat mengambil bantuan di wilayah tugas kantor pos. Di hari pertama, kantor pos Batam Center melayani masyarakat kecamatan Batam kota di 2 kelurahan saja. Mulai dari Jumat 15 Mei, ada 8 lokasi dan 12 lokasi pada hari berikutnya. Program ini memiliki 3 tahapan yaitu pada April, Mei, dan Juni. Misal, pertama kita set dulu maksimal kemampuan kita 250 KPM per tim bayar per hari. Angka 250 kita pegang dulu. Nah, berdasarkan data yang kita terima, ternyata ada yang di atas 250, ini kita komunikasikan dengan tim Binsos, bagaimana cara kita splitting. Misal, kita bagi airway-nya, di 1 kelurahan ada 10 airway misal, hari pertama kita set 250 orang. Hanya 5 airway saja, 5 airway berikutnya kita bayarkan besok. Itu pertama. Kedua, dengan pada 1 harinya tadi ada 5 airway, kita juga komunikasikan. Misalnya, airway 1 jam 8, airway 2 jam 10, airway 3, dan seterusnya. Dengan itu kita harap kita bisa memenuhi protokol COVID-nya. Yang dikerima berapa? 600. Ini kalau dari awal sampai akhir, prosedurnya gimana menurunkan? Prosedurnya? Iya. Pukul ya? Simpel atau ribet ini? Enggak simpel kayaknya. Nanti kalau udah dari awal ini buat apa nih dari sana ini? Iya, buat untuk belanja rumah lah. Bukan hari-harian ya? Iya, sehari-harian. Jadi sekarang kan corona kan. Ajunti Fikepri dari Batom mengabarkan. Sangat. Iya. ек satan. Iya, dia. би di